Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba perhatikan bagaimana cara menginstal aplikasi learning yaitu LMS atau learning management system menggunakan localhost atau kita tidak menggunakan internet kita akan membuat web server untuk e-learning ini di komputer atau laptop kita jadi kita tidak perlu menggunakan IP publik ataupun kita hosting domain karena kita akan membangun server sendiri di perangkat laptop yang kita gunakan nah untuk membuat web server e-learning yaitu LMS kita memerlukan beberapa bahan yaitu yang pasti kita perlu menggunakan aplikasi exampp untuk mengaktifkan web server dan membuat database yang nanti akan digunakan web server tersebut kemudian kita perlu file model yaitu file master dari LMS yang akan kita install nah kita bisa langsung mendownload aplikasi model tersebut di web beresmi dari model org yaitu model download kita harus melewati cap cap kemudian kita next next nah kita bisa perhatikan disini model terbaru terbaru sudah versi 3.11.4 saya sudah ada model 3.92 maka saya akan gunakan yang sudah ada saja nah untuk langkah selanjutnya setelah kita sudah memperoleh file model disini saya gunakan file model versi 3.92 kita ekstrak file model tersebut di folder kita masuk ke folder kita masuk ke disk check atau sistem kemudian kita masuk ke folder kemudian kita masuk ke ht.dot kita bisa mengkopikan atau memilihkan atau menyiarkan file yang telah kita download dan kita ekstrak file tersebut di folder ini kita klik kanan ekstrak here tunggu beberapa saat sampai proses ekstraksi selesai nah tunggu sampai proses selesai nah nantinya kita akan membuat aplikasi e-learning lms menggunakan localhost atau kita membangun web server sendiri di laptop kita ini merupakan contoh yang sudah di install ini masih kosong cuma diedit beberapa bagian saja setelah selesai file model di ekstrak maka akan muncul folder baru yaitu dengan nama model ini adalah hasil dari ekstrak model yang telah kita download sebelumnya pastikan kita menyimpan file model ini di ekstrak kemudian ekstrak kemudian masuk ke folder ht.dot nah kita simpan disini nah kita bisa perhatikan seperti dahulu ini adalah file model yang akan kita install di aplikasi browser dan untuk memanggilnya kita hanya perlu memanggil namanya saja contohnya contohnya kita akan sudah perhatikan file baru kita ketikan localhost slash muda yaitu nama folder yang barusan juga telah ekstrak nah maka akan muncul tampilan installation ini untuk memulai proses instalasi nah sebelum itu kita pastikan dulu seperti yang telah kita bahas sebelumnya untuk menginstall lms atau e-learning menggunakan localhost terus kita membutuhkan aplikasi exampp dimana saya menggunakan aplikasi exampp versi 3.2.4 nah setelah kita membuka aplikasi exampp biasanya tampilannya kurang lebih akan seperti ini nah untuk menjalankan atau menginstal web server kita perlu mengaktifkan apache dan mysql karena jika kita tidak mengaktifkan apache dan mysql kita akan coba apakah efeknya kita menuliskan localhost slash modern dan 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 selamat menikmati akibatnya jika kita tidak mengaktifkan aplikasi XMTP yaitu Apache dan MySQL yang berkenal untuk mengaktifkan webserver dan membuat database untuk itu kita aktifkan kontrol panel dari modul Apache dan MySQL kita klik start kemudian start sampai warna dari Apache dan MySQL berwarna hijau kita akan coba kembali dengan merilog apakah sudah bisa untuk melakukan proses instalasi kita klik start kembali localhost.model jika kita sudah mengaktifkan XMTP yaitu Apache dan MySQL maka webserver akan aktif dan bisa kita panggil di web browser atau aplikasi pencarian seperti web browser dan lain-lain nah kita perhatikan ini masih menggunakan nama modal sebenarnya kita bisa menggantinya sesuai dengan sekolah atau LMS atau intansi yang akan menggunakan LMS tersebut contohnya kita juga pernah membuat localhost untuk LMS untuk menggantikan Udah Cikajang ini untuk SMP nah ini kita bisa custom menjadi nama sekolah caranya kita tinggal mengganti nama dari file folder model ini menjadi nama sekolah yang akan kita buat buatkan LMS contohnya SMP Satu Garut maka hasilnya kita akan coba menggunakan localhost model maka akan muncul notporn artinya tidak ada di folder atau doc kita akan coba menggunakan nama yang baru yaitu SMP Satu Garut maka akan muncul nah muncul ini menandakan bahwa untuk merubah domain atau meng-custom kita cukup mengganti namanya saja atau rename file folder dari model yang akan kita install nah untuk langkah selanjutnya kita pilih bahasa yang akan kita gunakan kita akan menggunakan bahasa inggris inggris kemudian tekan next disini kita bisa perhatikan bahwa file tersebut ada di folder eksamp pipi htdoc dan bernama SMP Satu Garut di folder SMP Satu Garut kemudian tekan next kemudian kita menggunakan MySQL kemudian kita tekan next nah disini kita perlu mengisi bagian-bagian yang penting yang di mana yaitu database dari LMS SMP Satu Garut sebelumnya kita belum membuat database tersebut maka dari itu kita akan membuat database tersebut agar bisa digunakan untuk SMP Satu Garut misalnya kita masuk ke localhost localhost.php.myadmin maka akan muncul tampilan seperti ini maka akan muncul tampilan seperti ini kita bisa langsung ke basis data kemudian kita buat database untuk SMP Satu Garut ini biasanya basis data atau database sama saja kita akan menarik mungkin tersebut kita masuk ke basis data kemudian kita buat database untuk SMP Satu Garut yaitu SMP Satu Garut db atau database menggunakan d8 ut8 general kemudian kita tekan buat atau biasanya create atau dalam bahasa script kita buat setelah kita membuat SMP Satu Garut db kita kembali lagi ke tab instalasi dari mls kita masukkan nama dari nama dari database yang telah kita buat sebelumnya untuk SMP Satu Garut yaitu SMP Satu Garut db untuk database untuk database untuk database user kita bisa menggunakan user root kemudian setelah itu kita kita tukar next kemudian disini kita tukar next kemudian disini kita tukar next kemudian atau continue nah ini adalah tampilan dari paket-paket yang akan di install di website web kita nah terdapat sebuah error yaitu ee di config.php yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum menginstall ee web server karena jika ee error ini masih masih merah atau masih error kita tidak akan mendapatkan tombol continue atau tombol selanjutnya untuk ke proses instalasi maka dari itu kita harus menyelesaikan masalah dari error tersebut untuk membaca masalah dan menyelesaikannya kita bisa melihat masalah tersebut ada di file tb dan ubah nama mysql ke mariadb nah untuk mengatasinya kita masuk ke folder atau disk 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 atau sistem kemudian masuk ke eksempp kemudian kita masuk ke htbox dan kita masuk ke model yang akan kita install yaitu smp1 garut karena kita sudah merubahnya sebelumnya kemudian kita cari file yang bernama config.php yaitu config.php kemudian klik kanan dan buka menggunakan notepad nah pada perintahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut kita bisa baca yaitu kita harus merubah dari mysql ke mariadb ke mariadb kita cari kata mysql yaitu data type atau database type dari model tersebut dan kita harus menggunakan mariadb kita ganti menjadi mariadb kemudian ke kanan ctrl s atau save kemudian cross kita masuk kembali ke proses installasi karena ini sudah selesai diperbaiki nah untuk membuktikannya kita perhatikan ini masih merah kemudian kita reload kemudian kita keluarkan kan kemudian kita repeat kemudian kemudian db kita download kemudian nge-repa nah bisa kita perhatikan sudah tidak ada error yang berwarna merah artinya kita bisa melanjutkan ke proses instalasi kemudian tekan continue nah tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak paket yang harus di install untuk membuat back server kecepatan dari proses instalasi ini bergantung pada spek dari komputer atau laptop yang kalian gunakan misalnya ini karena saya masih menggunakan HDD atau HDStripe bukan menggunakan SSD maka proses dari instalasi ini akan cukup membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit tapi jika kalian sudah menggunakan SSD maka proses akan lebih cepat untuk itu kita akan coba skip terlebih dahulu karena ini memerlukan waktu kira-kira 10 sampai 15 menit kita akan tunggu dan skip nah kita akan lanjutkan kembali pastikan sudah paket-paket sudah terinstall dengan sukses sehingga akan muncul tombol continue setelah itu kita langsung lanjutkan saja ini merupakan tampilan untuk menyesuaikan profil dari administrator atau admin disini kita bisa mengatur username kemudian email dan lain-lain yang perlu kita isi adalah home yang memiliki tanda seru atau tanda seru merah ini adalah home yang wajib diisi oleh admin username kita tetap admin karena ini untuk masuk kemudian klik password nah untuk password kita perlu menggunakan kombinasi yaitu huruf besar dan huruf kecil kemudian ada angka dan kemudian menggunakan karakter seperti add bintang or atau strip ataupun pagar dan panjangnya minimal adalah 8 karakter ini wajib diisi dan sesuai dengan kriteria yang harus digunakan dalam mengisi password kemudian untuk face name kita bisa mengisi dengan nama kita contohnya ali kemudian surname maulud untuk email address ali maulud at gmail dot com ini bebas saja ya karena kita menggunakan wkmos dan untuk yang lainnya kita juga bebas tidak berisinya yang penting yang bertanda merah ini harus terisi setelah itu kita bisa langsung mengaktifkan dan pastikan untuk passwordnya jangan sampai lupa kita bisa langsung coba copy kemudian kita langsung update copy tunggu beberapa saat terlihat biasanya kalau menggunakan ssd ini tidak akan loading loading begini biasanya langsung ke tampilan berikutnya karena kita disini sedang menggunakan adb atau adb maka kita harus sering bersabar selamat untuk profil ini sebenarnya nanti juga kita bisa merubahnya di tampilan lms tapi kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan karena kita harus mengisi pom yang ditandai dengan tanda seru merah yaitu pom yang wajib harus diisi nah ini merupakan salah satu masalah yang muncul yaitu ini adalah masalah charge untuk mengotasi masalah ini kita bisa masuk ke folder xmpp kemudian kita masuk ke file model data kemudian kita hapus folder yang bernama kemudian setelah kita delete kita reload kembali dan hasilnya akan langsung ke tampilan login dari localhost atau webserver lms-sampai satu karut nah untuk masuk ke menu ke menu menu lms kita masukkan username admin sesuai dengan username yang telah kita tentukan sebelumnya pada halaman sebelumnya kemudian kita gunakan password yang tadi yaitu add atau copykan saja paste kemudian tekan login nah ini adalah tampilan setting awal untuk lms yang telah diinstal kita bisa ini adalah full sheet name contohnya smq-sy3 kemudian kemudian untuk software kita kita pakai me- Isn't kemudian ini kita bisa sesuaikan tapi kita eh langsung saja karena menurut saya ini karena menurut saya ini untuk ngefil profil atau ngefil tampilan kita harus melihat terlebih dahulu tampilan dari dipalung aplikas yang akan kita buat karena sebenarnya nanti juga kita bisa setting tampilan kemudian isinya di pom pom selanjutnya atau di pilihan-pilihan selanjutnya jadi tidak perlu kita setting disini karena untuk orang yang baru menginstall e-learning ini akan cukup membimumkan apa yang dimaksud dengan profil atau course kita akan coba mengisi email kita bebas saja nanti juga jika bisa mengeditnya kembali kita akan fokus pada peministalan aplikasi website kita akan fokus pada peministalan aplikasi website kita bisa kita bisa kita masukkan email dari user e-bas saja untuk peministalan model atau lms cukup sekian dan untuk video selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana cara mengganti tema dan bagaimana cara mengelola tampilan lms yang akan kita buat untuk kali ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih